Secara berkala, tentu untuk mengawal daripada sikap partai politik ini. Untuk itu, saya ingin membacakan penyataan setiap delapan partai politik sehubungan dengan wacana diperlakukan kembali, sistem pemilu proporsional tertutup dan telah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kami partai politik menyampaikan sikap sebagai berikut. Yang pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur. Yang kedua, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 strip 24 garis miring PUU 6 garis miring 2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap jurisprudensi akan menjadi presiden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas nebis dan idem. Ketiga, KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu, terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama. Yang kelima, kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Demikian pernyataan sikap Partai Politik untuk menjadi perhatian. Selanjutnya, kami persilahkan dari Ketua Umum PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum Partai Golkar dan para Ketum yang saya hormati, teman-teman, para jurnalis. Semua yang disampaikan oleh Pak Ketum Partai Golkar adalah kesepakatan bersama dan tentu PKB mendukung sepenuhnya. Satu garis bawah saja bahwa PKB meminta KPU untuk konsisten melaksanakan seluruh agenda-agenda pemilu yang telah ditetapkan baik skedul rencana tahapan-tahapan, bahkan telah kita tetapkan anggaran-anggarannya. Oleh karena itu, semua harus berjalan sesuai dengan apa yang telah menjadi agenda nasional kita. Itu saja tambahan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ketum Partai Golkar. Terima kasih Ketua Umum PKB. Selanjutnya Ketua Umum Partai Demokrat. Terima kasih Bapak Erlangga, Ketua Umum Partai Golkar, para pimpin partai politik yang saya muliakan, teman-teman wartawan yang saya banggakan. Kami dari Partai Demokrat sejak awal menolak dengan tegas wacana sistem pemilu tertutup proporsional. Sekali lagi kami menolak sistem pemilu tertutup proporsional sehingga pertemuan hari ini menjadi penting. Dan kami mengapresiasi dan mendukung agar pembahasan tentang isu-isu kebangsaan seperti ini juga terus bisa kita lakukan dari waktu ke waktu. Ada dua hal utama yang menjadi alasan mengapa kami menolaknya dan tadi sudah dibahas dalam pertemuan tertutup antar pimpinan partai politik. Saya hanya ingin menggarisbawahi secara sederhana. Yang pertama, jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas. Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung. Dan tentu kita berharap pada saatnya para wakil-wakil dan pemimpin yang terpilih benar-benar yang bisa membawa perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu, tentu kita berharap sistem terbuka proporsional bisa tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku hari ini. Dan kita semua bisa menyambut pesta demokrasi dengan seksama dan tentunya kita berharap berjalan dengan baik. Yang kedua, secara internal, partai politik juga perlu menjaga semangat yang tinggi dari seluruh kadernya. Dengan sistem pemilu terbuka proporsional, tentu kita berharap setiap kader partai politik juga punya ruang, punya peluang yang adil. Jangan sampai mereka yang bejebaku, berusaha, berjuang untuk mendapatkan suara, kemudian rontok semangatnya karena berubah sistem. Dan kita ingin sekali lagi yang terbaiklah yang bisa membawa aspirasi masyarakat puas. Itu saja dua hal yang dapat saya tambahkan sekali lagi mudah-mudahan perjuangan ini juga bukan hanya perjuangan partai politik tetapi juga perjuangan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Ketua Umum Partai Demokrat. Selanjutnya kami persilahkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Pak Juruti Beliasan. Terima kasih, Pak Ketua Umum, Pak Erlangga. Kami apresiasi hari ini Partai Politik 8 bisa ketemu, membicarakan hal yang penting dan di inisiatif oleh Partai Golkar. Kami terima kasih. Saudara-saudara, demokrasi kita sudah lima kali pemilu. Mestinya semakin hari semakin baik. Bukan mundur lagi gitu. Dan tahapan-tahapan sudah berjalan. Selain itu, kedaulatan rakyat itu dalam demokrasi sudah pernah diuji di MK pada tahun 2008. Dan MK memutuskan proporsional terbuka. Sudah diuji pemilu 2009, 2004, 2014, dan 2019. Artinya sudah tidak ada soal. Karena itu kita menolak keras, kalau ada wacana balik mundur menjadi tertutup. Kita ingin agar tahapan ini berjalan sesuai dengan cadwal. Dan tadi Partai Politik sudah bekerja, caleg-caleg sudah mulai disusun. membayangkan kalau kita akan mundur lagi. Jadi sekali lagi, terima kasih kepada Partai Golkar yang telah mengambil inisiasi ini. Dan lapor partai setuju pakat menolak wacana mundur menjadi sitem tertutup. Terima kasih. Terima kasih, Ketua Mumpan, Pak Julki Fli Hasan. Selanjutnya, Presiden PKS yang kebetulan nomornya 8 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para pimpinan Ketua Umum Partai Politik yang saya hormati Instans Media hadirin hadir sekalian yang berbahagia. Begit saya menambahkan bahwa PKS sepakat dengan butir-butir yang tadi sudah dibacakan oleh Ketua Umum Partai Golkar khususnya terkait dengan menolak pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. karena tadi ini akan berarti setback ke belakang. Oleh karena itu kami berharap bahwa dalam kaitan pemilu ini kita juga berharap mari kita sudahi berbagai keraguan terkait dengan wacana-wacana apakah itu penundaan pemilu sehingga kita boom bahwa insyaallah pemilu akan melaksanakan 14 Februari 2024. Partai-partai politik insyaallah juga sudah siap dan kemudian kita berharap agar para penyelenggara pemilu baik KPU Bawaslu maupun DKPP melaksanakan pelaksanaan pemilu ini secara profesional independen jujur adil sehingga rakyat merasa ini semuanya puas dalam melaksanakan pemilu di tahun 2024 saya kira itu sebagai penekanan dari saya agar gak terlalu tegang saya bacakan pantun biar sehat mari minum jamu ditambah makan buah papaya kalau pimpinan parpol sudah bertemu insyaallah Indonesia semakin berjaya saya kira itu yang dapat saya sampaikan Allahumma'fik alaikum metori Assalamualaikum wa'alaikumsalam terima kasih Presiden PKS Pak Ahmad Saibu selanjutnya kami persilahkan Waktum Partai Nasib Pak Ahmad Alif aku sias jadi pertama terima kasih pada Parti Golkar Ketua Parti Golkar yang menisiasi pertemuan ini pertemuan ini pastinya pertemuan awal tahun yang insyaallah memang disumbuhkan oleh rakyat jadi mudah-mudahan 2023 ini kita melewati proses politik ini dengan kedamaian dengan kehangatan dalam perbedaan perbedaan yang ada terus kedua terus kedua Nasdem tentunya berharap kepada KPU untuk konsisten melaksanakan undang-undang yang ada hari ini KPU jangan menafsir sesuatu yang belum ada lantasannya bahwa hari ini sistem pemilu kita adalah terbuka dan diatur dalam undang-undang yang sedang diuji tapi tidak belum ada keputusan artinya sampai hari ini maka KPU harus berpegang teguh pada undang-undang yang existing hari ini jadi jangan mengandai-andai karena KPU bukan sebagai lembaga yang membuat tafsir bukan wujud tapi dia hanya masalahnya sebagai pelaksana sehingga apa yang ada hari ini undang-undang yang dilaksanakan oleh KPU saya pikir dari semua poin-poin tadi poin terpentingnya adalah kepastian bahwa pemilu 2024 akan dilaksanakan karena pemerintah telah mengandalkan anggaran pada PBN sehingga kemudian pikirlah waktunya untuk kita mengakhiri semua gonjang-ganji isu-isu tentang pemilu di Tunda pemilu di Perpanjang dan lain-lain karena ini hanya akan membuat kegaduhan yang tidak akan ada manfaat untuk bangsa ini saya pikirin saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Waketum Nasden selanjutnya Waketum P3 Pak Amir Uskara terima kasih Pak Ketum Golkar Bapak-Ibu Pimpinan Parpol yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian teman-teman tentu rasa syukur saya kepada Allah SWT Alhamdulillah hari ini kami 8 partai bisa berkumpul bersama dan saya kira sejak pemilu 2019 ini adalah pertama kalinya kumpul 8 pimpinan partai pada hari ini Bapak-Ibu sekalian terkait dengan hal-hal yang kita bicarakan hari ini tentu P3 sebagai partai yang juga ada praksinya IDPR dan bersama-sama dengan praksi lain pada tahun 2017 dalam membahas Undang-Undang Nomor 7 tentu ini sudah dihitung semua untung rugi dan tentu apa yang terbaik untuk kepentingan bangsa pada saat penyusunan Undang-Undang Pemilu 2017 itu dan sekiranya kondisi yang ada saat itu juga yang menyebabkan dalam menjelang pemilu 2024 kemarin kemudian kita sepakat bahwa tidak perlu ada perubahan Undang-Undang Pemilu di menghadapi 2024 artinya Undang-Undang 2017 itu masih dianggap sangat terdepan untuk dipakai dalam pemilu 2024 sehingga tentu kami berharap tentu juga dari Praksi P3 dan Partai P3 menganggap bahwa sistem yang ada sekarang sesuai dengan 5 poin tadi yang kami sepakat di dalam pertemuan tertutup adalah hal yang paling pantas paling cocok untuk kita pakai di 2024 nanti nah terkait dengan sisi lain saya kira sama dengan teman-teman lain bahwa untuk hal-hal yang terkait dengan kepentingan bahasa kedamaian masyarakat tentu akan menjadi groter selama kami dalam menghadapi pemilu 2024 sehingga hari ini pertemuan di antara 8 pimpinan pimpin yang parah juga saya kira juga akan membawa kesejukan buat masyarakat karena ternyata kami bisa duduk bersama menjelang pemilu yang dianggap sebagai tahun politik sebagai tahun yang biasanya sudah terjadi tensinya sudah naik dan Alhamdulillah pada hari ini kita bisa duduk bersama jadi tentu saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada ketunggolkar yang menginisiasi pertemuan pada hari ini saya kira itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih jadi seluruhnya sudah jelas dan tadi kami bersepakat tidak ada tanya jawab kalau mau doorstop masing-masing silakan silakan masing-masing doorstop saya tutup dengan pantun kamu kalah sama Presiden PKS Lisa Blackpink pulang naik kopaja sampai rumah langsung cuci beras makanya pakai sistem terbuka saja karena pilihan rakyat harus jadi prioritas terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati